Halo guys, selamat datang kembali di Simadi Traveling teman-teman, kali ini aku lagi on duty di hotel aku ingin membahas tentang sebuah pertanyaan dari teman Simadi Traveling yang bertanya Bang mau tanya, misalkan pesan jauh-jauh hari terus pas hamin 1 dibatalkan apakah bisa dan apakah uangnya kembali? mohon dijawab, terima kasih oke, teman-teman, ini untuk masalah cancellation itu harus mendapatkan persenjuan baik dari OTA-nya dan pihak hotel yang dipesan jadi ada dua yang harus approve untuk cancellation pemesanan hotel teman-teman semua jadi jika kalian pertama memesan lewat misalkan Agoda atau Booking.com kalian proses untuk membuat cancellation itu itu pertama Bookingannya ada fitur cancellation atau tidak jika tidak, jika tidak itu maka Bookingannya tidak bisa di cancel guys tapi ada cara lain lagi, kalian bisa email langsung ke pihak travel agent-nya bahwa kalian ingin meng cancel Bookingannya tersebut dengan alasan yang maksud akal dan kemudian kalian juga harus menelpon pihak hotel yang kalian pesan itu untuk mengajukan pembatalan, karena biasanya dari OTA itu mereka akan memberitahu kepada kalian bahwa kalian harus meminta izin dulu kepada pihak hotel apakah pemesanan ini boleh dibatalkan atau tidak seperti itu, nah jika kalian ingin membatalkan pesanan hotel kalian H-1 misalkan kalian besoknya harus check-in tapi tiba-tiba karena alasan tertentu kalian ingin membatalkannya ya maka hal itu biasanya tidak bisa ya guys ya karena itu hari mendadak biasanya untuk cancellation itu 3 hari sebelumnya atau 7 hari sebelum kalian tiba ya jadi H-1 itu kebanyakan hotel tidak akan mau meng-cancel Bookingan tersebut karena itu sudah masuk dalam sistem mereka dan itu sangat susah tetapi tidak ada salahnya buat teman-teman untuk mencobanya ya karena setiap cancellation itu dari pihak hotel juga akan melihat apa sih alasan sang tamu ini ingin meng-cancel misalkan itu masalah emergency atau covid itu untuk saat ini masih bisa dilakukan dan pihak hotel akan memberi izin untuk itu jadi itu ya, jadi jika kalian ingin membatalkan H-1 itu biasanya banyak hotel yang tidak akan mengizinkan tetapi bisa teman-teman mencobanya langsung asalkan kalian sudah mendapatkan approvement dari hotel yang kalian pesan itu boleh dibatalkan maka Bookingan itu pasti akan dibatalkan dan uang kalian akan dikembalikan tetapi biasanya hotel akan memberikan option lain izin daripada kalian dikembalikan uangnya mereka akan memberikan izin untuk reschedule jadi kalian dikasih kesempatan untuk mereschedule pesanan itu jadi kalian bisa mengatur pesanan itu bisa datang di bulan depan atau tahun depan oke, jadi itu adalah jawaban aku tentang pertanyaan dari Bang Edo Dwi ya mengenai jika pesanan dibatalkan H-1 apakah uangnya akan dikembalikan atau tidak thank you for watching guys, I'll see you on my next video, thank you selamat menikmati